Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sekarang kita kembali mengikuti Anda bertanya kita menjawab Kita masuk episode 359 Sebentar lagi kita masuk episode 360 Ini sekarang masih 359 Dari seorang pria usia 40 tahun bekerja sebagai kuli proyek Aduh, kok saya senang ya begitu membaca ini Salom om, maaf sebelumnya om, terima kasih pelayanan om selama ini Terus terang saya bukan berasal dari keluarga Kristen Takutnya saya bertanya ada yang salah om Saya mengenal injil sekitar 15 tahun yang lalu Jadi usia 25 tahun Manis pahitnya ikut Tuhan sudah saya rasakan Lebih banyak tidak enaknya om, maaf Tak usah maaf kali ya Saya mengerti ikut Tuhan itu memang lelah Itu berarti di track yang benar Tapi saya merasa ada damai menghadapi hidup di bumi ini bersama Bapak di surga Saya rindu om pulang ke langit baru dan bumi baru Meskipun keluarga saya tidak ada yang percaya Tuhan Yesus Maaf om, saya belajar injil secara otodidak Dalam perjalanan pengenalan tentang Tuhan Saya mau lari dari panggilan Tuhan Tapi tidak bisa secara duniawi berat sekali om ikut Tuhan Tapi saya ingin berjuang terus bersama Tuhan Yesus Saya sering ikut doa pagi bersama om di media zoom Awalnya ikut doa pagi sakit sekali kedagingan ini om Mau bangun pagi tiap hari selalu beruntak Perlahan rutin ikuti doa pagi malah jadi kebutuhan hidup Malah sekali tidak ikut doa pagi Saya merasa ada penyesalan yang sangat dalam om Saya bersyukur ada suara kebenaran yang om layani Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarganya om Yang saya mau tanyakan, yang mau saya tanyakan om Saya menikah dengan beda agama om Saya sudah berlangsung sekitar lima tahun sampai sekarang Pasangan saya merasa damai bersama saya Sedangkan dia tidak percaya Tuhan Yesus Saya merasa melukai hati Tuhan Saya coba menjelaskan tentang Injil kepada dia Tapi dia agak kurang nyaman Tapi saya bisa melayaninya dengan kasih Karena dia takut keluarga besarnya Atau sedangkan keluarga besarnya tahu Oh tahu menikah dengan orang Kristen maksudnya ya Sedangkan keluarganya agama lain Dan keluarga saya juga sama dengan agama keluarga itu Tapi bagi saya tidak penting agama Yang lebih penting Tuhan berkenan dalam hidupku sampai ke rumah Bapak Apa yang harus saya lakukan om Apakah saya harus cerahkan dia Apa saya lanjutin terus ke langit baru Bumi baru Terima kasih om Ini begini Yang pertama aku senang dengar kamu bicara ya Aku senang ini saya membaca ini Kamu orang yang dipilih Tuhan Yang pertama kamu tidak boleh menceraikan dia Kalau kamu menceraikan dia Tuhan marah Tuhan marah Dan kamu akan celaka Kecuali dia yang minta cerai dan memaksa Dia minta cerai pun belum tentu kamu dengan mudah menerima itu Apalagi dia tidak minta cerai Dia mau menikah dengan kamu Walaupun dia belum masuk Kristen Keluarga besarnya bukan Kristen Percayalah dia akan menjadi orang percaya Jika melihat hidupmu benar-benar Agung Mulia Jadi tetap menikah dengan wanita ini Dari bahasa yang kamu tulis Kamu bukan seperti kuli proyek Kamu cukup Memiliki wawasan Lalu menulis sebagai orang yang lumayan Berpendidikan Minimal SMA Kalau tidak salah ya Jadi bukan orang yang lulus SD SMA tidak lulus bisa SMA kelas 3 misalnya bisa Tapi bukan orang yang tidak kenal pendidikan sama sekali Ya dari tulisanmu Tetaplah ikut truth ID Dan kamu sedang dalam proses disempurnakan Kamu akan diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan Saya senang membaca tulisan ini Diberkatilah kamu Amin Ya oke Pertanyaan kedua Salum dan selamat Babi saya Salum dan selamat babi Maksudnya manggil saya babi nih Saya seorang ibu yang punya anak berkebutuhan khusus Menyampaikan pesan dari anak saya yang berumur 13 tahun Yang bernama Minta saya untuk meminta babi mendoakan dia agar sembuh Dan kelak menjadi anak yang hebat katanya Ya saya tidak sebut namanya ya Walaupun sudah umur 13 tahun Namun pengetahuannya kayak 6-7 tahun Ini retardit ya Dan selalu cepat lupa Namun Lain pula lagu-lagu babi itu cepat sekali dihafal dengan lagu kesukaan dia itu Saatku Saatku pulang menghadap Bapak Saatku pulang menghadap Bapak Dan beberapa lagu babi lain Terima kasih babi atas segala kerja kerasa yang sudah menemukan kebenaran yang murni Untuk mengiring kita ke perkenanan Bapak Dan perkenanan Bapak yang sesungguhnya Sehat dan terus dihujani hikmat narifatnya untuk lebih banyak jiwa lagi babi Oke Ini yang dihafal sama anakmu ya Anaknya namanya Wong Su Ye Selu Saatku pulang menghadap Bapak Hanya engkau yang kumiliki Kerinduan hatiku Kehausan jiwaku Dapatku memandang wajahmu Oke Elohim Yahweh Bapak di dalam surga Aku membawa Wong Su Ye Selu Aku minta engkau sembuhkan Wong Su Ye Selu Bapak Elohim Yahweh aku sudah memperkenalkan engkau Allah yang hidup Tatamu tetap untuk selama-lamanya Di dalam nama putramu yang membuat kami menjadi anak-anakmu Aku berdoa untuk Wong Su Ye Selu Pulihkan Jiwanya Pulihkan pikirannya Pulihkan seluruh metabolisme tubuhnya Agar Wong Su Ye Selu Sempurna Aku minta engkau kabulkan Doaku untuk kemuliaanmu Biar ibu ini melihat bahwa sungguh Engkau hidup Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Wong Su Ye Selu Sembuh Pulih Dalam nama Yesus Kristus Amin Yang ketiga Salom Pak Eras Aku ada dua pertanyaan Mau izin bertanya Pertanyaan pertama Jika Judas tidak berkianat kepada Yesus Bagaimana caranya Tuhan Menebus dosa umat manusia Apakah Yesus tetap disalib? Lalu pertanyaan yang kedua Kalau ada orang non-Kristen Yang bertanya tentang Kenapa hari Natal dirayakan tanggal 55 Desember Padahal di Alkitab tidak tertulis lagi di 25 Desember Apa jawaban kita kepada mereka? Makasih Pak Oke yang pertama Kalau Judas tidak berkianat kepada Yesus Pasti ada yang lain yang berkianat atau apapun Intinya Yesus pasti disalib Intinya Yesus pasti mengorbankan nyawa Itu intinya Itu sudah menjadi rule of the game Kalau Ayub mau menjadi alat pembanding Dilukai tapi tidak diambil nyawanya Kalau Yesus menjadi alat pembanding Harus sampai mati Ingat Sampai mati Dan di ujung maut Yesus tidak menggerutu Tidak menyalahkan Bapak Tetapi menyerahkan nyawanya kepada Bapak Dia lulus Dia taat sampai mati Bahkan mati di kayu salib Ya Iblis Akhirnya juga Mencobai dia Sampai tingkat di ujung maut Coba Apa yang terjadi Kalau dia mau mati Tetap dia tidak mengujat Bapak Dia memuliakan Bapak Dan menyerahkan nyawanya Itu sudah menjadi rule of the game Nah pengajaran saya mengenai korpus deliti Menjawab hal ini Ikuti Ya Oke Itu Lalu kalau ada orang Kristen yang bertanya Orang non Kristen yang bertanya tentang Kenapa hari Natal dirayakan tanggal 25 Desember Kamu harus jawab jujur bahwa itu tradisi Bukan Alkitab Tradisi yang dimulai sejak kekaisaran Roma Menjadi Kristen Ya Itu harus diakum Yang tadinya menjadi perayaan untuk penyembahan Dewa Matahari Sekarang menjadi Natal Ya untuk Merayakan kelahiran Yesus Karena mulai tanggal itu Matahari bersinar Lebih terang Salah satunya Jadi mengapa harus dirayakan Ya sudah menjadi tradisi Dan kita memanfaatkan tradisi itu Untuk bersekutu dan mengingat Merayakan bahwa Allah mengutus putranya Lahir di kota Bethlehem Kalau suatu hari tradisi diubah Tanggal misalnya 21 April Boleh Itu hari Kartini ya Silahkan Tidak masalah Kalau ada yang tidak merayakan Ya tidak masalah Tidak dosa Tetapi kalau merayakan Bukan berarti jadi dosa Menjadi dosa Kalau perayaannya itu Berlebihan Perayaannya itu Akhirnya Mengbawa korban Tidak perlu Ya Harus ada baju baru Harus ada pakaian baru Harus ada Apa namanya Atraksi-atraksi Tidak harus Tidak harus Ya Kami merayakan Natal Ya ada pujian penyembahan Secara khusus Oh tidak apa-apa Buat hari itu istimewa Untuk kemuliaan Allah Nah itu jawab itu saja Merayakan tidak salah Ya Asal dalam Kebenaran Tidak merayakan Juga tidak dosa Nah berlebihan lah Kalau ada orang mengatakan Merayakan Natal Itu dosa Itu Najis Itu kafir Memang tidak ada perintah Untuk merayakan hari Kelahiran Yesus Justru mungkin Kelahiran Yesus Terjadi sekitar Bulan Apa ya Ya Banyak lah Orang menafsirkan Tidak penting yang Tidak penting buat kita Ketepatan hari lahirnya Yesus Sebab yang penting itu Adalah Momentum Itu ada Bahkan tahun satu Kelahiran Yesus itu Kemungkinan malah salah Itu Kesalahan Penanggalan Sudaraku Kemungkinan Justru Yesus lahir sekitar Tahun 4 Sebelum Masih Oke Saya kira itu saja Itu mah bukan masalah besar ya Kalau orang Tidak mau tahu Ya sudah Tidak usah pusing Ya Kalau orang masih Tidak mau tahu Kok begitu Ya memang begitu Kamu merayakan Ya saya rayakan Memang salah Tidak ada perintah kok Loh Anda tahu gak Kebaktian hari Minggu Kenapa harus Minggu Itu pun juga tradisi Hari pertama Minggu itu Mereka mulai Mengadakan pertemuan Kalau diganti hari Jumat Ya tidak masalah Sekolah Minggu Dikanti sekolah Jumat Tidak problem Begitu saja kok Repot Ya Oke Kalau sudah menjadi tradisi Hari Minggu Ya Hari Minggu Jangan persoalkan Hal yang minor Itu minor Izu Jangan persoalkan Wanita usia 32 tahun Ini hamba Tuhan Salum Pak Pendeta Erastus Saya seorang ibu Usia 32 tahun Saya senang mendengar Abam Jawaban Bapak sederhana Jadi mudah dimengerti Saya selalu mendengar Jawaban Bapak Kalau menghadapi Seorang yang berkarakter buruk Cukup dengan diam Cukup dengan diam Saya berumah tangga Sudah 7 tahun Jujur saya merasa rumah tangga Saya jauh dari yang Tuhan gelendaki Saya masih sulit mengontrol emosi Dan mempunyai suami Yang juga berkarakter buruk Dalam emosi Ketika kita berbicara Cara dia menanggapi Selalu dengan cara berpikir Yang salah Sulit untuk berdiskusi Dan bertukar pikiran Satu tahun terakhir ini Saya mencoba lebih banyak diam Tidak lagi membicarakan Hal-hal apapun Yang dirasakan itu Bukan sebuah hal Terlalu penting Untuk diputuskan berdua Saya menyadari bahwa Sangat jauh dari Tuhan Masih belum bisa Memfokuskan diri ke Tuhan Padahal saya adalah Seorang pelayan Atau ambatuan Di sebuah gereja Kadang saya merasa Tidak layak menerima Tugas agung itu Tapi saya tidak bisa Membuat pilihan Untuk berhenti Sulit rasanya Memberkati dalam rumah Sulit rasanya Memberkati Dalam rumah tangga sendiri Kadang saya merasa Saya Salah memilih Pasangan hidup Apa yang harus saya lakukan pak Salahkah Kalau saya memilih Untuk diam Dan tidak berdiskusi Dengan suami Dalam berbagai hal Karena saya pikir Kalau berdiskusi Akan berujung Perdebatan Terima kasih pak Ini untuk pertama kali Saya mengirim pesan Ke bapak Tuhan memberkati Bapak Senantiasa Saya perhatikan ya Melihat hidupmu Kalau kamu katakan Salah pilih Ya bisa saja Tetapi Tuhan Mau menjadikan Kesalahan kita Menjadi kebaikan Itu hebatnya Tuhan Tetapi Saya harus memberitahu Kamu seorang Yang belum dewasa Belum matang Berkarakter Tempramental Ya Kamu benar Sulit mengontrol Emosi Dan mungkin Juga sedikit Banyak bicara Bersyukur Kamu menyadari Kamu sulit Mengontrol Emosi Dan itu menjadi Kelemahanmu Dan kamu Harus mulai Menyelesaikannya Dan roh kudus Pasti menolong Keadaanmu hari ini Dengan suami Seperti itu Bisa menjadi Berkat Ya Berkat kekal Katakanlah Kamu seperti Merasa gagal Punya rumah tangga Seperti ini hari ini Tetapi Kamu memiliki Berkat kekal Sebab dengan Keadaan ini Emosimu Maksud saya Karaktermu Bisa diubah Jangan hanya Mendengar Acara abam Tapi dengarkan Kutbah-kutbah saya Yang lain Ya Rasanya Kamu punya karakter Agak mirip Dengan saya Saya orang Yang temperamental Juga Dan ada sedikit Banyak bicara Juga Yang tidak perlu Tetapi Tahun-tahun Belakangan ini Saya mulai belajar Berpuasa Bukan hanya Tidak makan Tapi juga Kalau tidak Perlu Tidak Kalau tidak Berbicara Tidak usah Bicara Nah kadang-kadang Memang masih kelepas Misalnya makan enak Pak ini enak Ya sudah Jangan Oh dulu juga Saya pernah makan enak Dimana-dimana Tidak usah Coba melatih Untuk tidak banyak Bicara Ini untuk kamu nih Untuk kamu ini Jangan Banyak bicara Kamu puasa Bicara Bukan hanya Dengan suami Tapi dengan Siapapun Coba Puasa Bicara Bukan hanya Tidak membicarakan Hal-hal Yang remeh Tapi terutama Hal-hal Yang bisa Memicu Konflik Jangan bicara Karena kamu Sudah terbiasa Banyak bicara Sulit Mengekang lidah Tapi orang Yang bisa Mengekang lidah Kata firman Tuhan Itu sempurna Oke Jadi Kamu belajar Mengontrol emosi Nanti rohku Disakan tolong Dan pimpin kamu Yang kedua Ini Jangan Banyak Bicara Orang Yang mulai Mengendalikan Perkataannya Itu juga Akan mulai Mengendalikan Emosinya Perhatikan kalimat Ini Orang Yang biasa Mengendalikan Lidahnya Itu seiring Dengan Mengendalikan Emosinya Kamu harus Melayani Suami Lebih baik Tunjukkan Bahwa kamu Wanita istimewa Yang Mengistimewakan Dia Kalimat Ini penting Kamu harus menjadi Wanita Yang Istimewa Bagi suamimu Karena kamu Mengistimewakan Dia Jangan sekali-kali Berkutbah Kepada suami Jika Tuhan Taruh perkataan Ngomong Kalau tidak Jangan Mengenai Merasa tidak layak Menerima tugas Agung Jangan begitu Kita semua Juga belum Sempurna Tapi kita Diberi kesempatan Memimpin pujian Memimpin doa Bahkan berkutbah Justru tugas-tugas Itu lebih Memicu kita Untuk Berubah Ya Benar Kalau kita Mau berkutbah Lalu kita Merasa Sudah melakukan Suatu kesalahan Wow Kita terganggu Jiwa kita Sakit Terganggu Lalu kita Bertobat Minta ampun Dan itu proses Dari pendewasaan Atau penyempurnaan Jadi lakukan saja Pelayanan Dan jangan Berhenti Melayani Oke Jangan berhenti Melayani Oke Kamu orang yang istimewa Tuhan Mau menjadikan Kamu istimewa Ikuti Kutbah-kutbah saya Kalau bisa Doa bersama saya Nanti Tuhan Akan memberi kamu Kecerdasan rohani Tetap dalam pelayanan Ya Saya tidak tahu Kamu sudah punya anak Atau belum Tetapi Jalani terus Hidup ini Ya Tuhan akan melakukan Tindakan-tindakan Tertentu nanti Kalau Kalau saatnya Kalau saatnya Kamu tunggu Apa yang Tuhan akan lakukan Tapi kamu berubah dulu Jangan mengharapkan Suami berubah Sebelum kamu berubah Kalau keadaan sekitarmu Tidak berubah Berarti kita yang harus Berubah dulu Seorang pria Usia 35 tahun Dari Medan Eh maaf Sudah menikah Maksudnya Usia 35 tahun Menikah Saya tidak tahu Dari Medan Atau dari mana ini Salom Pak Eras Dewasa ini Marak tren Para artis Yang mengasuh Atau memelihara Boneka arwah Atau boneka anak kecil Yang diperlakukan Seperti seorang manusia Oke Saya juga tahu Tren boneka ini Bernama Gumantong Yang berasal dari Thailand Bagaimana seorang Kristen Mengambil sikap Jika ada kerabat Atau saudara Yang memiliki boneka tersebut Atau bahkan Memilikinya Ya memilikinya Yang pertama Harus minta Petunjuk Tuhan Apa kamu yang Mendapat bagian Menegur dia Kalau tidak Diam Benda-benda Yang didewakan Apalagi boneka Sangat berpotensi Terisi kuasa gelap Sangat Berpotensi Dulu ada yang namanya Rumah Ambar Itu di suku-suku tertentu Khususnya suku Tiongwa Dari Luar Indonesia Itu namanya Rumah Ambar Istri saya tahu Karena istri saya berasal dari Bangka Mungkin orang Bangka Beritung atau Mana ya Saya tidak tahu Tapi Rumah Ambar Jadi seperti Tempat tidur Atau seperti ada anak Begitu Apakah itu Dulu Ari-ari Atau pernah punya Anak yang keguguran Saya tidak tahu Saya tidak tahu Tetapi Pemiliknya itu Akhirnya juga Dihinggapi kuasa gelap Karena merawat rumah Ambar ini Ada unsur Okultismenya Saya melepaskan Seorang Bapak Saya masih ingat ini seorang tukang kayu Tiongwa Sampai Sampai namanya pun Saya jadi ingat Sekarang ini Muncul di pikiran saya Waktu itu Saya mendekati Bulan-bulan Bulan-bulan terakhir Masa lajang saya Jadi Bulan-bulan sebelum Saya menikah Dia masih muda Saya melepaskan Dia itu Menjelang Ya itu Usia 30 tahun Kira-kira Jadi Orang yang Mengasuh Memelihara boneka Arwah Ini pasti Akan terikat Dengan kuasa kegelapan Orang Kristen Tidak Boleh Menyentuh Kebiasaan ini Anak-anak Boleh punya boneka Tapi dengan Adanya kasus ini Kita mengira Dari anak-anak Punya boneka Kalaupun punya boneka Ya boneka Binatang saja Ya Tidak usah boneka Anak-anak Kecil Saya tidak mengatakan Salah ya Ini berpotensi Dengan adanya Kumantong ini Akhirnya Berbahaya Boneka bisa Didewakan Lalu bahaya Tetapi ini Belum mutlak Kalau anak-anak kita Masuka boneka Ya tidak apa-apa Boneka-bunekaan Anak-anak Karena Bagi wanita Anak-anak Wanita Ini kan Mau mengembangkan Apa namanya Naluriah keibuan Ayo minum Ya Boleh Tapi kalau bisa Dihindari ya Bagus Tapi kalau tidak Ya saya kira Tidak Tidak Bukan masalah Besar Jangan Jangan Anda Berkata Kata Pak Eras Salah tidak Berpegang Boneka lagi Bukan Silahkan Tetapi dengan adanya Kumantong ini Maka Ada potensi Ke arah itu Ya kalau Anak-anak Masih bisa Mungkin Tapi kalau mulai Remaja Suka boneka Lalu Kumantong Ada anak-anak Yang kalau pergi Tidak ingin Berpisah Dengan bonekanya Kemana Dia pergi Dia bawa Boneka itu Keluar Kota Keluar Negeri Wisata Dia bawa Boneka itu Dia ngomong Sendiri Sebenarnya Tidak menjadi Masalah Tapi dengan adanya Kumantong ini Jadi ada Celah Terbuka Terjadinya Praktek Okultisme Ketika Anak-anak Melihat Kok ada Boneka Yang begitu Didewakan Ternyata Bisa Diisi Oleh Kuasa-kuasa Tertentu Nah itu Kan Bahaya Kalau Anak-anak Tahu Hal ini Aku Juga Mau Boneka Saya Juga Bisa Gerak-gerak Sendiri Mati Itu Nanti Bahaya Nah itu Saja Orang Kristen Harus Menolak Menolak Keras Menolak Keras Praktek Ini Ok Pertanyaan Yang Ke Enam Salom Pak Erastus Apakah Orang Kristen Boleh Percaya Feng Shui Atau Hong Shui Terima Kasih Pak Erastus Ucapannya Oh ya Pak Apakah Di Semarang Juga Ada GSKR Heobot Seperti Yang Bapak Gembalakan Kalau Ada Alamatnya Dimana Pak Wah Ini Bagus Saya Terkesan Dengan Pelayanan Kota Bapak Ada Seorang Di Semarang Namanya Stephen Lim Dia Seorang Yang Menurut Saya Mewarisi Apa Yang saya Ajarkan Ya tentu Saya Tidak Bisa Disamakan Mereka Masih Anak-anak Rohani Saya Maksudnya Bukan Anak-anak Kecil Tapi Anak Rohani Kapasitasnya Mungkin Tidak Bisa Disamakan Namun Apa Yang Diajarkan Hambatuan Di Semarang Ini Ini Namanya GSKI Rehobot GSKI Rehobot Semarang Stephen Lim Sudah Bisa Cari Di Youtube Atau Google Youtube Atau Nama Ini Akan Saya Beri Nomor Telepon Nanti Staff Saya Menghubungi Ibu Dan Memberi Alamat Dari Bapak Stephen Lim KSKI Rehobot Semarang Ya Sayang Sekali Saya Tidak Saya Tidak Tau Atau Lupa Tidak Tau Alamat Dari Kereja Ini Jadi Karena Ada Kedekatan Dengan Saya Dan Saya Melihat Bagaimana Beliau Pendeta Stephen Lim Ini Ketekunan Belajar Suara Kebenaran Maka Saya Berani Memberikan Rekomendasi KSKI Semarang KSKI Rehobot Semarang Oke Nanti Dikasih Nomor Teleponnya Dan Kalau Ada yang Mau Tanya Lagi Nomor Teleponnya Nanti Bisa Bertanya Di Ini Di Nomor Nomor Whatsapp Atau Nomor HP Nomor Whatsapp Yang Biasa Sudara Menyampaikan Pertanyaan Oke Oke Dari Seorang Pria Usia 38 Tahun Salam Pak Eran Saya Sudah Menikah Belum Memiliki Anak Tertarik Dalam Dunia Marketing Saat Ini Sepenuh Waktu Bekerja Di Dunia Pelayanan Kristiani Ini Beria Mohon Izin Pak Eras Kalau Boleh Saya Perumpam Makan Surga Ini Seolah Produsen Dan Pak Eras Distributor Lanjut Saya Ini Adalah Pengecer Yang Sering Kulaan Ke Pak Eras Bisa Aja Sudah Beberapa Waktu Ini Semenjak Awal Pandemi Hingga Saat Ini Saya Pindah Kulaan Sudah Beberapa Distributor Yang Saya Jelajahi Namun Terus Terang Produk Dari Pak Eras Terasa Original Dan Berkualitas Sebelum Produk Sebelum Produk LB3 Saya Edarkan Kepasaran Terlebih Dahulu Saya Konsumsi Sendiri Dan 100% Merubah Pola Pikir Dan Kebiasaan Hidup Saya Saat Ini Saya Bertekad Terus Kulaan Kepa Eras Dan Mohon Dukungan Dalam Pemasaran Dan Strategi Atau Jika Ada Training Tim Marketing Boleh Saya Join Untuk Belajar Terima Kasih Tuhan Memberkati Ini Pria Usia 38 Tahun Tertarik Dalam Dunia Marketing Saat Ini Sepenuh Waktu Bekerja Di Dunia Salam Pak Eras Saya Sudah Menikah Belum Memiliki Anak Tertarik Dalam Dunia Marketing Saat Ini Sepenuh Waktu Bekerja Di Dunia Pelayanan Kristiani Oke Ini Anda Cerdas Anda Orangnya Termasuk Inovatif Orang Yang Tidak Mau Berhenti Orangnya Mau Aktif Dan Suka Belajar Puji Tuhan Nanti Kalau Ada Hal-hal Yang Perlu Saya Sampaikan Apa yang Harus Bisa Sudara Ikut Terlibat Tapi Kalau Sudara Tertarik Untuk Kuliah Sekolah Sekolah Tinggi Teologi Ikum Ini Bisa Menyambut Anda Percayalah Bahwa Sdt Ikum Ini Kami Kerjakan Sebaik-baiknya Tetapi Karena Kami Baru Menerima Dari Manajemen Lama Masih Banyak Masalah Tetapi Kami Mengerjakan Sdt Ikum Ini Sebaik-baiknya Saya Sudah Lama Ada Di Dunia Pendidikan Dua Pertiga Waktu Umur Saya Di Sekolah Tinggi Teologi Sampai Menjadi Ketua Yayasan Dan Rektor Sebelum Saya Ada Di GSKI Jadi Sudah Beberapa Kali Menggulkan Akreditasi Sejak Dulu Sebelum Di GSKI Sudah Menggulkan Akreditasi Akreditasi Jadi Bukan Pemain Baru Oke Saya Kira Cukup Itu Yang Saya Mau Sampaikan Kita Ketemu Lagi Di Episode 360 Yang akan Datang Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Sampai 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 Sampai